Hei wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus Kali ini Soal Bagus akan melanjutkan Pembahasan materi matematika kelas 5 Semester pertama Kemarin sudah dibahas Tentang penjumlahan Dan pengurangan pecahan Nah untuk kali ini kita akan melanjutkannya Dengan Pecahan campuran Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran Nah disini sudah ada Contohnya Tapi sebelum dilanjut silahkan di subscribe dulu Channel Soal Bagus untuk mendapatkan Informasi materi dan soal latihan terbaru lainnya Dan bagi yang sudah Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih Nah sebelum dilanjut Mari sama-sama kita membacakan Doa sebelum belajar Berdoa dimulai Baiklah kita lanjutkan Nah disini sudah ada contoh Pecahan campuran ya Ini pecahan campuran Contohnya 5 2 per 3 ditambah 1 3 per 4 Kemudian 4 2 per 3 Dikurang 2 4 per 5 Nah untuk mengerjakan Soal ini ada 2 cara ya Pertama Ini Kita masih ingat ya Pecahan ini ada yang namanya Pembilang ya Misalkan A Per B ya Ini A nya ini Pembilang Ini diulang ya Biar tidak lupa ya Kemudian ini Penyebut Nah ada pembilang Ada penyebut Nah untuk cara pertama Ini cara Cara satu ya Cara pertama Kita Pecahan ini Pecahan campuran ini Kita buat menjadi pecahan biasa ya Oke kita Buat disini 5 Kurang bagus nih angka 5 nya Kita ganti 5 2 per 3 Ditambah 1 3 per 4 Nah Kita buat Jadi pecahan biasa dulu 5 dikali 3 Caranya gitu ya 5 dikali 3 Ditambah 2 5 dikali 3 15 Ditambah 2 17 Berarti 17 Per Masih 3 disini Itu Kemudian yang Kedua 1 dikali 4 4 Ditambah 3 7 ya 7 per 3 Nah ini Sudah di Buatkan menjadi Pecahan seperti biasa ya Nah selanjutnya Eh ini 7 per 3 sih 7 per 4 ya ini ya Nah Ini 7 per 4 Selanjutnya kita mencari Iya penyebut ya Mencari penyebutnya Dengan menggunakan KPK Atau langsung dikali saja ya Misalkan 3 kali 4 12 Tapi Belum tentu juga Nanti harus dicari KPK nya Biar pas ya Nah Mencari KPK nya Kita disini Dilihat diatas Ini 3 Ini 4 ya KPK nya berapa 3 Kemudian 6 Kemudian 9 Kemudian 12 4 dulu ya Seterusnya Nanti kalau tidak Ditemukan baru ditambah 4 Kemudian 8 Kemudian 12 Kemudian 16 Nah ini ada KPK Dari 3 dan 4 Yaitu 12 Kelipatan persekutuan terkecil Yaitu 12 Berarti disini 12 Ya seperti kemarin ya Kalau sudah Dibentuk Atau di Apa namanya Dibuat ya Dibuat menjadi pecahan biasa Maka seperti yang Pelajaran 1 Kemarin ya Materi pertama kemarin ya Untuk Video Yang sudah Dikublikasikan Silahkan dilihat Kalau belum Melihat atau Menyaksikannya Selanjutnya Kita 12 Dikali 3 Dibagikan ya 12 dibagi 3 Dapat 4 4 kali 17 Berarti ya 4 kali 17 Ya Dapat 68 Ini Kemudian 12 Dibagi 4 Dapat 3 Ya Ini kali 3 Berarti 3 dikali 7 21 Baru dijumlahkan Nah setelah dijumlahkan 68 Tambah 21 Sama dengan 89 Ya Ya betul Kemudian Per 12 Nah setelah ini Bisa disederhanakan Bisa nggak Sederhanakan Nah ini bisa disederhanakan Menjadi pecahan Campuran kembali Ya Bisa dirubah Bisa Nah ini Misal 89 Per 12 Berarti dikali Angka berapa Dikali 12 Yang menekati 89 Berapa kira-kira Kalau misalkan 7 atau 6 Ya 6 kali 2 12 Seperti sini ya Kita coret-coret ya 12 12 kali 6 Misal 6 kali 2 12 Bawa 1 6 kali 1 6 Tambah 1 7 72 Masih ada Coba kali 7 12 kali 7 7 kali 2 14 Bawa 1 7 kali 7 7 kali 1 7 Tambah 1 4 Eh 7 Tambah 1 8 8 8 4 Ya Gimana nih Mendekati apa tidak Iya Coba kali Gak bisa ya Kalau kali 8 8 kali 2 16 96 Kelebihan Berarti di sini Dapat 7 7 Per 12 Sisanya berapa 7 84 Ke 9 5 Ya 7 Kali 12 Itu 84 80 Tambah 5 84 Tambah 5 89 Berarti Penyederhanaannya Menjadi pecahan Campuran kembali Yaitu 7 5 Per 12 Kemudian Untuk cara yang kedua Ini cara yang kedua Cara kedua Kita memisahkan Bilangan Aslinya Ini kan 5 Sama 1 Kita buat di sini Langsung di sini saja Boleh Sama dengan Kita pisahkan 5 Ditambah 1 Nah Kita pisahkan Di sini 2 Per 3 Ditambah 3 Per 4 Disamakan Penyebut Ini sudah ada Sama nih 12 Tadi ya KPK nya Nah Ini 12 Ini 12 Sebagi 3 Dapat 4 4 x 2 8 Kemudian 12 Sebagi 4 Dapat 3 3 x 3 9 Jadi 8 x 9 8 tambah 9 17 17 Per 12 Sama dengan Sama dengan Di bawah sini Ini 6 17 Per 12 Nah ini Masih bisa Disederhanakan Ya Ini dapat 1 ya Masih 6 Di sini Tambah 1 1 6 x Berapa ini 6 6 Dapat 1 ya 1 1 per 12 Di sini 1 x 12 Jadi 17 Tambah berapa Tambah 5 ya Berarti 6 tambah 1 7 5 Per 12 Nih sama ya Sama Hasilnya sama Oke Paham ya Semoga bisa dipahami ya Oke Kalau misalkan kurang dipahami Silahkan diulang lagi ya Oke Masih Yang Satu lagi nih Yang untuk pengurangan Sama Seperti Cara 1 dan Cara 2 Untuk pengurangan pun Menggunakan Cara 1 Atau cara 2 Silahkan dipergunakan Salah satunya Mana yang lebih Gampang Ya Oke Kita Operasikan Nomor Selanjutnya nih Yang 4 Kita pakai cara yang mana Cara yang Cara yang Cara yang 1 ya Coba yang 4 Cara yang 1 Ini yang nomor ini Pakai cara 1 Cara 1 4 2 Per 3 Dikurang 2 4 Per 5 Langsung saja ya Kita Buat Kita Buat Pecahan Biasa Kita Buat Pecahan Biasanya Kurang Kurang Oke 4 Dikali 3 12 12 Ditambah 2 14 14 Per 3 Kemudian 2 Kali 5 10 Tambah 4 14 14 Eh 4 Kali 3 12 4 Kali 3 12 Sama 2 14 14 Per 3 Yang ini 2 Kali 5 10 10 Sama 4 14 14 Per 5 Walaupun Pembilang yang sama Tapi penyebutnya Beda ya Ini tidak bisa dikurang Harus disamakan dulu Maka Kebawah ya Disini Nah Dicari KPK 3 Dan 5 Maka Bisa Ditemukan Yaitu 15 Boleh langsung Dikali Boleh Atau misalnya Dicari Kelipatannya Juga boleh 15 Karena 15 Dibagi 3 Dapat 5 15 Dibagi 5 Dapat 3 Tidak ada lagi Angka ya Selain Angka 15 Kelipatannya 3 9 12 15 5 10 15 15 15 Dibagi 3 Dapat 5 5 Dikali 14 70 Ya Ini bener kan 5 kali 4 20 Terus 0 Bawa 2 5 kali 1 70 15 Dibagi 5 Dapat 3 3 kali 14 3 kali 15 3 kali 4 42 2 3 kali 4 12 2 Bawa 1 3 kali 1 3 Tambah 1 42 Maka 70 Dikurang 42 Sama dengan Berapa Iya 20 28 28 Per 15 Bisa disederhanakan Masih bisa Ya Disini ya Coba Muatnya Nih 28 Per 15 Bisa disederhanakan Dibagi 3 28 Dibagi 3 Dapat Berapa 7 Dikali 3 21 6 Kali 3 Ya Nggak ada Ya 7 Dibagi 3 Dibagi 3 Dibagi 3 Nggak bisa Berarti Dapat 1 Disininya 15 Disini 1x 15 15 Berarti Sini 13 11 13 Per 5 Ini pecahan Campurannya Oke Sampai disini Semoga bisa dipahami Untuk cara 2 Silahkan Dicoba sendiri Sini ya Pasti hasilnya Sama juga Seperti ini Selanjutnya Kita akan Berlatih 2 soal lagi Gimana Ditambah 2 soal lagi Cukup Oke Baik Kita tambah lagi Baik 2 soal Buat berlatih Ini sudah ada Soal 4 1 Per 2 Dikurang 2 1 Per 3 Kita akan Menggunakan Cara 1 Aja Cara 1 Oke Cara 1 Maka Kita harus Menjadikan Pecahan Campurannya Menjadi Pecahan Biasa 4 x 2 8 8 8 9 Berarti 9 Per 2 Dikurang 2 x 3 6 Tambah 6 Tambah 1 7 7 Per 3 Sama Dengan Kita Samakan Penyebutnya Menggunakan KPK Ya Ini Dikurang Sama Dengan Berapa 2 x 3 KPK Berapa Ya Silahkan Dicari Berapa 6 6 Dapat 6 6 6 Dibagi 2 6 Dapat 3 3 x 9 27 Ya Kemudian 6 Dibagi 3 Dapat 2 2 x 7 14 Maka 27 Dikurang 14 Sama Dengan Berapa 7 x 4 3 2 x 1 1 13 13 Per 6 Disederhanakan Dikali Berapa 6 Supaya Mendekati 13 Dikali 2 Pintar Dikali 2 2 x 6 Berapa 12 Sisanya Untuk jadi 13 Berapa 1 1 per 6 Berarti 2 1 per 6 2 x 6 12 Ditambah 1 13 13 Per 6 Seperti Itu Sudah Kemudian Yang kedua Yang kedua Dengan Kita Rubah Menjadi Pecahan Seperti Biasa 6 x 3 18 18 Ditambah 1 19 19 Per 3 Ditambah 4 Dikali 5 20 20 20 Ditambah 4 24 Per 5 Ya Masih Sama Dengan Dicari KPK Dari 3 Dan 5 Ya Dilipat Lipatkan Silahkan Nah Nanti Bakal Ketemu Atau Juga Bisa Dikalikan Ya Karena Untuk KPK Ini Pasti 15 Ya Oke Bisa Bisa Dibuktikan Silahkan Ya Ini Dilipat Lipatkan Tambah 3 Tambah 3 Tambah 5 Tambah 5 Maka Nanti Yang Pertama Angka Yang Sama Pertama Ditemukan Pasti Angka 15 Itu Namanya KPK Ya Penasaran Nah Itu Sendiri Aja 15 15 Dibagi 3 Dapat 5 5 Dikali 19 5 Dikali 19 Ya Berapa 5 Dikali 10 50 5 Dikali 9 45 Berarti 95 95 Kemudian Yang 15 Dibagi 5 Dapat 3 3 Dikali 24 3 Dikali 20 60 Ya 60 3 Dikali 4 12 Berarti 72 Maka Dijumlahkan 2 Tambah 5 7 Kemudian 9 Tambah 7 16 167 Bisa Disederhanakan Pasti Bisa Ya Nah Dikali Berapakah Angka 15 Ini Sehingga Mendekati Angka 167 Ayo Dikali Berapa Kalau Dikali 10 150 Nah Apakah Dikali 11 Bisa Mendekati Lebih Mendekati Kita Tes 11 Dikali 15 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 Jumlahkan 5 6 1 165 Nah Ini Lebih dekat Berarti Dapat 11 11 Dikali 15 Dapat 165 Untuk Menjadi 167 Maka Ditambah 2 Berarti Sudah Ketemu Angka Yang Lebih Pecahan Yang Lebih Sederhana Yaitu 11 2 Per 15 11 11 11 x 15 11 x 15 Dapat 165 165 Ke 167 Ya Ke 167 Itu butuh 2 Angka Ya 2 Angka Berarti Angka 2 Nya Taruh Di Atau Dijadikan Pembilang Ya 11 12 Per 15 11 x 15 165 Kurangnya 2 Taruh 2 Disini Tulis Angka 2 11 2 Per 15 Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Semoga Bisa Dimengerti Ya Nanti Di Akhir Materi Pecahan Ini Nanti Akan Ada Soal Ya Disimak Terus Tongkrongi Terus Channel Soal Bagus Untuk Mendapatkan Informasi Materi Dan Soal Latihan Terbaru Lainnya Maka Dari Itu Silahkan Di Subcribe Dan Nyalakan Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Sekian Mohon maaf Bila ada Kesalahan Sukses Selalu Buat Kita Semuanya Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru Sampai Sampai Sampai